Serangan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa pada Rabu 5 April 2023 lalu mendapat kecaman dunia termasuk Cina dan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan serius pada Rabu 5 April 2023 atas situasi di Masjid Al-Aqsa dan menyebut peristiwa di Yerusalem memusuhi semua agama dunia. Moskwa pun mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memperhatikan penyelesaian Israel-Palestina. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mendesak PBB melakukan analisis menyeluruh untuk menemukan pemulihan stabilitas. Moskwa mewanti-wanti konflik bisa meluas jika aksi polisi Israel Kal-Aqsa selama Ramadan itu tak segera diredam. Selaras dengan Rusia, Cina turut buka suara usai serangan Israel di Masjid Al-Aqsa pada Rabu 5 April 2023 itu. Cina mendesak pihak terkait khususnya Israel untuk tetap tenang dan menahan diri semaksimal mungkin agar dapat menghindari tindakan apapun yang dapat meningkatkan ketegangan dan mencegah eskalasi situasi lebih lanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Maoning menyebut, utusan Zai Chun Pemerintah Cina untuk masalah Timur Tengah mengadakan pertemuan kelompok dengan utusan diplomatik negara-negara Arab. Maoning mendesak pihak-pihak terkait untuk bertindak sesuai dengan resolusi PBB dengan sungguh-sungguh menghormati dan mempertahankan status kuasa sejarah dari tempat-tempat suci di Yerusalem. Cina bahkan telah secara aktif menanggapi seruan negara-negara Arab dan meminta Dewan Kamanan PBB untuk mengadakan konsultasi terurat mengenai situasi Israel-Palestina. Amerika Serikat pada Jumat 7 April 2023 justru menyatakan dukungan terhadap hak sekutu Israel. Amerika Serikat membela serangan Israel ke Lebanon sebagai aksi bela diri. Adapun Israel menyerang Lebanon Selatan dan menjalur Gaza, serangan Israel itu sebagai balasan atas peluncuran roket dari kedua wilayah tersebut ke Israel. Dukungan vokal Amerika Serikat untuk Israel datang setelah pertengkaran publik yang tidak biasa ketika Presiden Joe Biden menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membatalkan upaya untuk melemahkan peladilan. Hingga selasa 11 April 2023, Israel terlibat adu serangan udara dengan tiga wilayah yakni Jalur Gaza, Surya, dan Lebanon. Terima kasih telah menonton!